Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena pada sore hari ini langsung dibawa pimpinan Bapak Presiden kita melaksanakan rapat terbatas masalah penanggulangan narkotika di Indonesia. Dengan jelas Bapak Presiden sudah mengarahkan kepada para Menko, kemudian Menteri dan tentunya kami yang terkait, termasuk Kepolda dan Pangdam dari Sumatera Utara, yang tentunya juga dihadiri oleh Panglima TNI dan Kapori. Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara ekstraordinari. Secara ekstraordinari, sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting. Kemudian, salah satu yang menjadi prioritas adalah Sumatera Utara. Di sini sudah hadir Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, termasuk ada sembilan daerah yang lain. Jadi, totalnya ada 10 daerah. Pelaksanaan ini kita laksanakan secara ekstraordinari, tapi tetap dalam bingkai penegakan hukum, kemudian pencegahan dan rehabilitasi yang sesuai dengan undang-undang. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia adalah 1,95 persen untuk pengguna narkotika dan dalam jumlah populasi itu sekitar 3,66 juta orang. Nah, ini menjadi catatan bagi kita dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumatera Utara, jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi. Semoga apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan dan tentunya dengan kegiatan yang real, yang langsung nanti akan, terutama untuk Sumatera Utara, akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Serasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.